Kreatif dan Semi Channel Kreatif dan Semi Channel Kreatif dan Semi Channel Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Semi Channel Nah, di video kali ini saya mau memberikan tutorial ke kalian semua ya Untuk lain-lainnya saya ada dulu Karena hari ini saya lagi menggarap dudukan deka untuk motor listrik Nah, untuk kalian yang kebingungan mencari atau membuat Gimana cara membuat dudukan deka untuk motor listrik Bagian depan biasanya motor listrik yang jenis-jenis merk UNPLY Atau teman-temannya Itu di bagian depan itu tidak ada dudukan dekanya ya kawan-kawan ya Nah, ini saya sudah membuatkan Di sini saya akan memberikan tutorial untuk cara membuat dudukan deka Untuk kalian semua supaya kalian tidak kebingungan cara membuatnya Karena di sini saya membuatnya dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat-sangat sederhana kawan-kawan Saya menggunakan alat atau bahan yang sudah tidak terpakai atau yang bekas ya kawan-kawan ya Namun bisa kita membuatkan menjadi dudukan deka yang tidak kalah saing Dengan kita membeli di toko-toko yang sudah menjual Oke, sekarang saya akan perlihatkan Gimana cara saya membuat dudukan deka yang bagus dari barang bekas Nah, oke kawan-kawan Nah, ini sudah selesai ya kawan-kawan ya Tidak saya akan buatkan lagi video pembuatannya Namun di sini saya akan jelaskan saja cara membuatnya Oke, nah ini saya buat dari plat ini ya kawan-kawan ya Ini untuk biasanya membuat rak ya Rak-rak makanan atau lain-lainnya Ini biasanya besi L Ini saya potong Nah, untuk bagian ini Yang lubang kecil-kecil saya ambil Saya buat dudukan seperti ini Ini yang akan ditempel nanti di bagian body motor Motor saya motor listrik GT ya kawan-kawan ya Nah, dan bagian yang lubang panjang-panjang ini Saya ambil setengahnya saja Tiga lubang kawan-kawan Saya buat seperti ini Seperti dudukan deka pada umumnya ya kawan-kawan ya Nah, seperti ini Ini tanpa menggunakan mesin las ya kawan-kawan ya Jadi tidak perlu ngelas-ngelas Nah, seperti ini Nanti di belakangnya Kita buatkan klaim seperti ini Ini sisa dari Ini ya Potongan ini Sisanya Dan jangan lupa di bagian ini Ada coak sedikit Saya coak di sini ya Bulat Nanti ini akan Sebagai fungsi untuk tempat baut Supaya dia tidak bisa gerak kanan-kiri ya kawan-kawan ya Dan bautnya pun saya menggunakan baut 12 Oke, untuk perakitannya Itu sangat mudah ya kawan-kawan ya Tinggal kita rakit Oke, saya akan rakit dulu ya Oke, kawan-kawan Di sini saya akan merakitnya untuk kalian Sangat simple ya Ini belum selesai ya Ini akan ada tahap pengecatan lagi Oke, di sini akan kita rakit dulu Untuk yang bagian ini Yang dudukkan dekanya nanti Kita pasang di bagian depan Jadi ini kawan-kawan Lalu kita pasang bautnya Nah, yang tadi cowakan tadi Itu akan memegang bautnya Jadi Tidak akan bisa kanan-kiri ya kawan-kawan Seperti ini Nah Nanti kalau sudah terbaut dengan kencang Dia akan kuat sekali ya kawan-kawan Ya Seperti ini Dan supaya tidak lepas Kita pasangkan clamp di belakang Lalu kita Kasih murnya Ini kita akan cat lagi ya kawan-kawan ya Supaya lebih menarik lagi Supaya motor listrik yang kita pakai itu Jadi lebih rapi Lebih elegan Kelihatannya ya Walaupun Menurut saya motor listrik itu Masih motor mainan Mainan orang dewasa ya kawan-kawan ya Namun Saya suka Saya suka motor-motor listrik seperti ini Motor saya baru keluar dekah Namun Depannya tidak ada Saya tanya-tanya Yang jual-jual itu Wah Mahal 250an saya ditawar Ada yang nawar 65 Jadi Saya manfaatkan saja Barang-barang seperti ini Kawan-kawan ini Kebetulan saya ada barang Bekas seperti ini Ini pelat yang sudah tidak terpakai Atau kalian cari Besi sejenisnya ya Yang besi lurus-lurus Seperti ini Ukuran segini Kalian bisa buat seperti ini Lalu Kalian buat saja ya Untuk lubang-lubang baut Oke Nah hasilnya seperti ini Kawan-kawan Ini tidak bisa loh Tidak bisa Ini sudah kencang Dijamin tidak akan mengkat-mengkot Ini hasilnya Dan sekarang Kita coba pasangkan di Unitnya yuk kawan-kawan Oke kawan-kawan Ini ada head unitnya Dan disini sudah disiapkan Dari pabriknya Untuk tempat buka ya Namun mereka setengah-setengah ya Saya tidak akan mengerti Saya kenapa Mereka setengah-setengah Jadi disini Kita wajib menambahkan ya Oke Nanti seperti ini Kita pasang seperti ini Ya Kita bautkan saja Karena disini sudah disiapkan Lubang baut ya Dan Tempatnya Nah Nah ini untuk kelebihannya Nanti bisa kita naik turunkan ya Tapi kita kan Harus mereka-reka ini ya Untuk Setengah ini Supaya tidak kena Ya kawan-kawan ya Karena kalau ini kena Nanti Kasian bodinya Kalau memang kurang naik Kita akan naikkan Oke Ini agak mirip Sebaik ini Pastikan Dibaut dengan kencang Kawan-kawan Ini hanya contoh ya Ini nanti akan saya check Oke Saya pasang Bodi Bodi akan saya pasang Asal dulu Ya kawan-kawan ya Masalah Pelan-pelan saja Kayak tidak Oke Nah Kurang lebihnya seperti ini Kawan-kawan Kurang lebihnya seperti ini Nanti ini Kalau kurang naik Kita bisa tekuk ya Karena ini belum jadi Kita nanti bisa tekuk Supaya dia lebih Kedepan Nah seperti ini Ini adalah hasilnya Kawan-kawan Jadi Kita bisa letakkan Deka disana nanti Mantap Terjadi tinggal kita check Hasilnya Tidak kalah saing Dengan membeli ya Dengan menggunakan Barang bekas saja Ini kawan-kawan Kita sudah bisa membuatkan Dudukan Deka sendiri Setelah di-check Dia akan lebih Keren ya kawan-kawannya Biasanya Yang dijual-jual kan hitam Kita akan Cat hitam Dope Kebetulan Saya ada Cat hitam Kalau untuk kalian Yang tidak memiliki Cat hitam Yaudah Tidak usah di-chat Karena sudah ada Deka Jadi tidak terlihat Oke Saya akan chat dulu Nanti kita finishing Kita lanjutkan video penutupan Di Chat ya Sudah finishing ya Sudah selesai Oke kawan-kawan Oke teman-teman Nah ini hasil Akhirnya ya Sudah di-chat Sudah mirip ya Seperti Beli di Toko ya Padahal ini Menggunakan Barang bekas Tukang-tuk Tukang-tuk Tukang-tukang di-chat Oke Oke Tidak apalah Kita sudah setting Disini Tapi hasilnya Seperti ini Nah Hasilnya seperti ini Gagak Keren Rapi ya Sebelum kita pasangkan Deka ini Kita Pasang dulu Bodi Saya akan pasang dulu Bodi Untuk menyeting ini Supaya tidak kena Di bagian Ini 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 masih Apa namanya Masih tipis Nah Ya Biar gak nyentuh Nanti Kegesek Nanti malah rusak Saya akan setting dulu Setelah itu Saya pasang bodi ya Bodinya masih disana Baru selesai Saya pasang lampu RGB Untuk Lampu senjanya Oke Ini motor GT ya GT Saya pasang dulu Oke kawan-kawan Ini sudah terpasang bodinya Mantap Untuk lampu RGB Sudah menyala Oke Mantap kan Mantap gak Hahaha Ini saya menggunakan Lampu RGB Kawan-kawan Supaya lebih Mantap Karena saya suka Lampu yang berwarna Oke Kita matikan Untuk Lampu Oke Sudah mati belum ya Sidup Oke Dan kita kembali ke Pembahasan yang pertama Nah ini terlihat miring ya Memang sengaja dimiringkan Karena Ini ya Yang tadi saya bilang Bautnya miring Tukang DK nya masih Mengantuk Mungkin kurang ngopi ya Atau kurang minum aqua Tidak Mantap Nah sekarang kita akan Pasang saja Tidak terlihat Oke Nah dari belakang Dia posisinya seperti itu Seperti 4DK Beli ya Dan sekarang Saya akan pasangkan dulu Untuk bautnya Supaya dia bisa dilepas Ini kalau gak dilepas Jatuh ini Oke Saya pasang dulu bautnya Oke Ini adalah Akhirnya Ini ya konfalnya Rapi Bagus Dan Sederhana Dan murah Nah Kalian lihat dari belakang Sudah sesuai Seperti Tempat DK pada umumnya Ya Terdudukan DK pada umumnya Dan Ini bisa bervariasi Konfoi Saat kalian jalan Ini akan Bisa bervariasi Bergerak-gerak Seperti ini Haha Mantap Tapi gak masalah ya Kawannya Yang penting DK nya sudah terpasang Dengan baik Sudah lurus Jadi kita bisa atur Kemiringan dari Baut-baut yang tadi Baut yang ini ya Kita setel disini ya Kauan-kauan ya Apabila Dukan DK kalian Mengantuk Jadi tidak masalah Yang penting Tampilan sudah lurus ya Mantap Oke Video kali ini Saya akhir saja ya Karena Tutorial ini Atau Informasi tentang Cara membuat Dukan DK Untuk molis Sudah selesai Kauan-kauan ya Saya anggap Sudah Kalian memahami ya Saya anggap Kalian sudah memahami Apa yang Saya jelaskan tadi Untuk kalian yang Mau membuat Dudukan DK Apapun motor kalian Menurut jenis Motor listrik Apapun yang Tidak ada Seperti itu Atau dudukan DK Kalian bisa ikuti Cara saya yang Tadi saya jelaskan Oke Untuk video kali ini Saya akhiri saja Terima kasih sudah menonton Semoga bisa bermanfaat Dan Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Tentunya di Kreatif dan Seni Channel Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton